Ini temen-temen dari Meruyung Penasaran sekali Dari Meruyung Gimana rasanya bisa ciuman sama orang Levita Tadinya Kirain ciuman biasa Lalu Maksud ciuman Dua nya main lidah Ayo kita ciuman lagi ya Terima kasih Gak ada ya semuanya Semuanya baik Mohon maaf nih ya Yang dulu kontenin ke Niki mulu Oh sampe susahnya Niki yang harus di prihatin Prihatin malah di kontenin Kalau pasangan yang ini cocok sih Jadi adik kakak dari namanya aja udah pas Diki Niki Niki Love kalian berdua Nyai Niki terus sebut warintil Ayo Nexera undang mereka pasti pecah Enggak warintil suka bohong Enggak jujur Enggak jujur Enggak bisa Enggak bisa masuk lagi Ke Niki Niki Oh ini warintil ya Oh iya warintil boleh diundang Belum pernah Beda po Or warintil warintil nandandandandandandandoo namanya gitu 1564 dari host sampe kru kru nya semuanya totalitas sampe ke angkasa lucu banget kalian 曾 undang kaisa sama agi beran satu layar belum ada yang pernah undang mereka berdua satu layar Dari Andrew 7750, sumpah kak Diki sejak kerja bareng kak Diki auranya lebih tampan, manis Masa anjel deh, BCA Dari Mary Antis 9027 Kak Diki kalau tampilannya seperti ini keliatan seperti gadis remaja dan duet dengan kak Diki Cocok dan seru, semoga acara ini episode-nya lama dan menampilkan bintang tamu yang seru-seru Kita udah masuk session kedua loh, bentar lagi Tuh, layak Eh, tiga, season tiga Dari Haji Arun, kemanggisan Nyai Nggak ada Oh bohong Nyai, undang kakak Cinta Laura Cinta Laura dong Seru pasti kak Oh iya, 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 boleh Oke dari HP Kartika Sari begitu dapat notif, gak peduli bangun tidur, persiapan masak, langsung nonton deh katanya Iya, dari Ilan Ponakannya aja Arun yang tadi Nah sehara undang Bang Billy dong, pasti seru dan banyak kepo secara yang kemarin aja baru ketemu udah trending satu alhamdulillah tiga hari lalu gue ketemu Bang Billy iya ketemu di SCBD gue tanyakan lu ngapain bawa cewek ini enggak mam cuman buat di oh iya iya gitu oh iya iya pelajar ilmu nujum iya 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 Kak Niki undang king of podcast Om Daddy dong pengen tahu kalau dosennya Kak Niki dan aset saya Diki pasti pecah habis wah kalau ngundang Om Botak susah banget pak pengawalnya pengawalnya pakirannya enggak ada sih pakirannya enggak ada pakirannya enggak ada pas pampres Oke kaget gue beneran kemalingan ya emang beneran kok bisa beneran beneran kok bisa buat konten hahaha Assalamualaikum walaikum salam 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 oke Hai ini mahasiswa udah mau udah lumus ini udah pedangin sebenarnya lagi main pasti lagi main kesini ya causek abang keras saya angkatan saya ini di atas angkatan saya sudah tahun trapo banget ya kan paling Paling santai karena ini udah bukan mahasiswa disini Paling slow mahasiswanya Tuh pake sendal Pake sendal Senior mah bebas Belum bangun iya bener Abaimuang Apa? Aduh gila ya gue Terkejut loh bintang tamunya siapa Baimuang Engga gak tau Awalnya di koningan ucok babak Iya Abang ternyata Baim ini kan lagi heboh banget Baim ya berita di TV Di mana-mana nih Baimuang kemalingan katanya Mobilnya dipecahin belakangnya Itu beneran ya sih Serius dong Baim Kan ada CCTV nya beneran Kenapa kan yang gue baca nih di tiktok Yang diambil cuman P3K nya Gara-gara mungkin dia kira itu mobil gua kali ya Abis itu ada Ada tas Tasnya isinya dia gak liat ya Mungkin kalap kali langsung ambil Bukan di kotak P3 nya Lebih ke arah di tas dia itu Oh yang diambil tas Isinya apa? Kotak P3 Tidak 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 Tapi udah ketangkep belum orang yang sekarang Belum Tapi keliatan Siapa berapa orang pelakunya Dari CCTV Keliatan satu orang Satu orang Menurut lo siapa? Ada sebenernya kita lagi Melihat itu arahnya ke ada lah Cuman gak enak Lebih baik polisi aja deh Oh begitu Menurut lo Apa dasarnya dia Ngerusakin mobil Gatau ya Sebenernya kita kenal-kenal Kalau emang dia ya Karena Lumayan agak ciri khasnya Cuman takut juga sih Ngomong begini takutnya Bukan juga lagi ya Cuman kan kita boleh berperaduga sendiri ya Betul Karena ciri khasnya itu lumayan agak mirip Dan Baju Cerana yang diganti Cerana yang dipakai itu sebenernya Cerana yang kemarin dipakai Oh Jadi Yang abang pernah ketemu sebelumnya Saya ketemu Paginya saya ketemu Oh Ya udah Kalau gitu sebut aja namanya sekali Oh sorry sorry bang Masih jangan Oh tapi kalau misalkan tau Kenapa dia salah nyolong mobil Yang dia rusakin Itu mobil siapa yang dirusakin Mobil kantor Oh mobil kantor Harusnya mobil Baim yang mau dia rusakin Nah itu gak tau Tapi kan lepas selamat Kan di lingkungan kantor Mobil kantor emang mobil kita juga sih sebenernya Iya Cuman dia gak tau kali yang mana barangnya gitu Oh Mungkin dia udah ngincer kali biasanya Baim naro barang-barang berharga di mobil kali Tapi yang mobil-mobil yang gue itu sebenernya di depan Kan depan kan ada satpam Oh Sebenernya bagus juga sih Supaya gue tau Di belakang harus ada satpam ya ternyata Oh Rikmahnya Di belakangnya taruhin security juga deh Kalau begitu deh Setelah kejadian ini Iya Oh Kerugian total berapa tuh Kok gak ada kotak P3 Enggak Ya enggak Itu mobil kacanya asuransi enggak Oh kacanya asuransi enggak Oh iya kan kaca dulu Gak boleh dulu tapi barang bukti Gak boleh diapapain Berarti sekarang mobilnya udah di kantor polisi pesangran Ada di kantor Masih ada di kantor Di kantor Masih diselidiki siapa-siapa Sebenernya ini Ternyata kalo misalnya ada kejadian Kita itu gak boleh pegang Gak boleh ngambil Gak boleh ini Karena silidik jari ternyata kita udah kayak di Amerika Bisa katanya Tapi kalo udah dipegang Anjing pelancak pun jadi bingung Untuk tau siapa ini nya Oh coba dik Tendutnya sih Kalau saya gak usahkan pelancak Gak usah pelancak Anjingnya aja kalo saya mah Kacanya agak udah anjingnya aja Berarti sampe sekarang belum tau ya Belum Kau ucapkan selamat deh untuk yang ngambil Mantep nih kotak P3knya nih Kalo misalkan Udah ketahuan siapa yang ngambil Ternyata bener dia Baimau damai atau bagaimana Kalo Nikita gimana kalo aku sih karena aku peace and love sekarang jadi aku mau maafkan aja masa? iya kan juga barangnya yang ilang juga cuman SP3K SP3 yaaah Cuman SP3K sebenernya pernah kejadian di giveaway yang giveaway penipuan dia itu ngambil yang nipu tuh 100 juta ada orang lain orang yang udah ketanggep orang yang ketanggep udah di polisi ketemu sama si korban dia bilang sama korban saya balikin deh uangnya tapi saya jangan di penjara iya, jangan di penjara kan bingung orang jadinya tapi jadinya gak jadi pelajaran yaa iya dong itu dia sebenernya bingung kalo dia nanya ke saya ke gue gue bilangin ke polisi terserah polisi deh saya gak tau apa-apa karena kan lebih ke empati itu yaa kasian-kasian cuman kalo emang di iniin sama seperti ini sebenernya case-nya iya tapi kalo di bebasin jadinya gak ada efek jerah yaa udah penjarain aja ga tau belum tau misalnya kalo gak penjara masuknya pes tantrein udah masuknya pes sekalian iya aduh iya jangan di edit gak? jangan di edit loh gak apaan cuman ngomong cuman ngomong apa lagi iyaa hah dah lah pernah-pernah gak tau gak tau yang sekarang yang punya jadi oh tau gue iya tau 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 iya itu dia iya 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 nah mungkin yang paling punya niat buat nolongin orang gak? kalo dia cuma ngambil p3 kak tt-k nyadis tt-k nyadis nah ini nt-k nyadis nah ini nt-k nyadis yaa ini nt-k nyadis ini nt-k nyadis nt nyadis tt nyadis tt ini bk nyadis ini bukan ya oh iya iya ada 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 yaa ada ada yang akhirnya orang-orang yang dulu pernah tt3 kio yyaa oi iyaa bener-bener itu kan ada 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 gak banyak setelah di.. lo kok bayang tuh ingetnya yang jorok-jorok sih ee.. karena aku bisa berdiri bagus apa tadi apa? enggak mungkin orang yang ngambil p3k itu mau nolongin orang kali aku gitu ya kan yang diambil obat-obatan betadine kamu bodoh enggak lah anjur enggak lah bentar pas dibilang kamu bodoh dia langsung ngerampok rumahnya baim eh jangan loh enggak lah enggak oke total sudah berapa kali dalam satu tahun kemalingan ini baim? kalau dalam hidup dua kali kaca pecahin di depan rumah sama kemarin dua kali? dua kali apa yang pelajaran buat baim? yang misal baim ambil kalau yang pertama itu taruh tas di mobil udah gak pernah lagi karena diambil tas cuman dua menit waktu itu dari bank diikutin oh udah digambar itu sama bank gak? iya pas nyampe rumah cuman ke dalam dua menit luar udah pecah wah cepet banget cepet banget dua menit tuh cepet banget iya apalagi p3 ini berarti p3 gak akan ditaruh lagi di mobil ini kan ini kan aku tau takutnya rumah udah mulai kemalingan p3 akan di dalam rumah udah hilang takutnya itu yang diambil makanya sebenernya diambil apa sih p3 gimana? tau oke sebelum kita nanya-nanya tentang baim Wong ya gua mau tau pendapat baim Wong tentang tiktoker namanya oclean ice cream oh tau gue tau gue tuh tau kan? tau kan? tau kan? menurut baim Wong tentang si oclean ice cream ini gimana? bagus aman sekali sih iya betul komennya bodolan ya bodolan iya sih iya sih apa yang salah? apa yang salah menurut baim? yang gua mikir tuh misalkan kita bilang ahok digituin ya dulu ya penjara ya ini apa? ini mau diapain? ini udah jelas-jelas iya tapi kan kalo di indonesia kalo belum ada yang ngelapor gak bisa diproses? iya gak tau sih iya gak tau ya kita cuman orang-orang bodoh lah di bawah ini kita gak tau politik seperti apa ya cuman kalo misal ngebandingin gitu ya sama aja lah si ini di penjaranya cepet disini kenapa udah jelas-jelas si koruptur ngorup gitu loh tapi kalo ini balik lagi ahok yang cuman bilang salah gitu ya dan kita juga mengertiin mengertiinnya juga bisa panjang kok kenapa dia bilang gitu kalo ini udah jelas-jelas iya dia mengartikan itu apa dia pake jilbab gitu loh sekarang hukumnya mau kemana sebenernya sih kita ya gitu sih kalo gua terlalu apa ya iya kalo misalkan orang bilang negara konoha ya apa sih itu konoha itu iya konoha negaranya naruto iya naruto punya negara namanya negara konoha konoha iya iya sama kayak kasusnya lina mukerji sebetulnya kan dia di penjara gara-gara dia makan babi ngomong bismillah oh yang itu dia makan itu ya kerupuknya iya 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 betul 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 iya kan ya tergantung media aja gorengnya gimana untuk kebutuhan susah kalo di indonesia kalo ga ada yang ngelapor ga bisa di ga bisa di ga bisa di tindak lanjuti ada yang ngelapor dulu kalo dia mau dipenjara lapor dulu ngapain gua yang ngelaporin kan gua ga ada kerjaan engga kalo menurut kamu kalo si offline yang ice cream itu menurut kamu gimana oh iya bener kalo menurut gua kalo 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 menurut gua sebenernya makan ice creamnya ga salah yang salah karena dia pake hijabnya dan posisinya dan posisinya ngapa harus disini kan bisa disini iya betul juga iya ya boleh sih terus saya yang punya ice cream iya juga sih iya tapi mukanya m**** banget sih iya pas lagi begininya liat kan lo pasti liat dong iya sebetulnya ice creamnya ga salah cuman packagingnya dia aja yang bikinnya jadi begitu jadi merendahkan muslim muslim iya muslim indonesia aduh kabar otak Allah kan hahaha ga maaf ini ga ngomong masalah Allah video nya di save sama dia padanya hahaha ga maaf oke baim Wong iya ya aku mau bacain data baim Wong ada ga data ini ya coba nih ada nih hahaha hehehe gue guntung banget pake tomingse bang hehehe hehehe ganteng bang ganteng bang gini semua rambutnya jaman dulu ya kan rafi Ahmad oke data mahasiswa KKN nama Muhammad Ibrahim kenapa sekarang namanya jadi baim Wong ee Wongnya dari papa jadi Wong oh jadi Wong baimnya dari Ibrahim kenapa ga pake Muhammad 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 gapapa dipanggilnya muh mungkin bapaknya jahil dong iya juga ya ngomong bapakmu hahaha umur 42 tahun masih muda ya mba Imkay masih muda gitu ya iya orang2 liatnya kayak 27 iya iya 2733 terus orang bilang 2733 happy dia happy alhamdulillah kamu keturunan Tionghoa pantesan putih ya kulitnya amin 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 Cina ya keluarga 5 bersaudara yang pertama Dewi Savitri Kiki Zia Putri Muhammad Daud Muhammad Hamzah dan Baim anak bungsu semua pake nama Muhammad ya Muhammad Muhammad semua memang memang kalo lu dibesarkan dari keluarga islami ya eee walaupun dulu nakal tapi bokap itu dasarnya emang bokap itu malah hmm jadi dia pas pindah itu kalo biasanya ke orang pindah itu lebih gimana gitu ya ke islam ya nah abis itu dia bener bener itu tapi karena kita banel banget dulu ya sempet aku emang seberapa banel sih mba Imung hah ha mba Imung seberapa banel sih dulu pokoknya gue itu gak pernah main cewek aja hah 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 ha 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 Seperti kita yang nonton bertanya-tanya jadinya. Mengapa seorang Nicky bisa berekspresi seperti itu kalau... Tiba-tiba aja kayaknya ngelancok gitu. Gak pernah main cewek. Gak pernah main cewek dia. Gue tuh untung gue gak pernah punya masalah pribadi sama dia. Jadi gue gak akan ada ngebongkar-gebongkar tentang masalah lainnya. Jangan, iya betul betul. Tapi Smon tau lah kita gimana dulu. Iya lah jaman dulu. Apa? Gak tau aja gak pokoknya. Iya gue banget. Gak tau dah. Apa nih catu-catu deh pernah orang meruyung. Saudara Baim itu di Jakarta atau di luar negeri? Banyaknya. Luar negeri satu, Jakarta semuanya. Semuanya pembisnis? Satu ibu rumah tangga, satu itu di hotel, satu arsitek, satu IT. Tapi kok Baim jarang publish keluarga sih? Sering. Sering ya di Instagram? Sering. Semua foto keluarga ada? Ada. Sering kok, sering kok. Sering. Kan sekarang tinggal papai ya. Jadi mau sering-sering ke rumah. Tapi karena kerja ya mungkin seminggu sekali dua kali. Oh oke. Tanggal lahir Jakarta 27 April 1981. Ih beda sehari ya sama anak gue. Hah? Oh iya dua dua? Arkana 28. Oh 28? Iya. Taurus dong? Iya sama sobatnya sama dia nih. Lu kapan dong? Oh jauh. Oh jauh. 81. Zodiak Taurus. Mbak Im seberapa percaya sama Zodiak Mbak Im? Kalau sifat gede ya percaya. Sifat gede ya. Cuman gak percaya bener-bener percaya harus orang. Tapi ternyata bener-bener ya sih. Seperti? Taurus. Yang keras-keras itu ada Taurus, Leo, Aries. Tapi paling keras itu kalau gue bilang Aries. Leo itu kadang-kadang dia keras. Tapi kalau misalkan dia suka sama orang satu. Kalau Taurus itu dia... Kalau suka sama orang? Hah? Taurus itu bangsat. Hehehe. 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 Menikah 22 November 2018. Hehehe. Ya kan mau anniversary nih yang kelima tahun. Hehehe. Ini mau dirayain dimana nih? Jarang kita dirayain. Cuman gitu-gitu doang. Mbak Im masih mau punya anak lagi gak? Atau dua cukup? Mau, mau, mau. Mau berapa lagi? Berapa ya? Sedikasinya seperti biasa. Cuman maunya gue banyak sih. Empat, lima. Gitu. Karena kan gue keluarga besar nyokap itu ada tujuh, lapan. Kalo gue lima. Oke. Instagram Mbak Im Wong 17,8 juta. Mbak Im punya fake account gak buat stalking orang? Gak lah. Enggak buat apaan. Enggak. Oke. Youtube channelnya Mbak Im Paula 21 juta. Tiktoknya 12 juta. Emang fake account itu buat apaan? Buat stalking lah. Oh iya keliatan ya kalo ini ya. Iya dong. Gue gak tau. Enggak. Coba abis ini. Abis ini coba kali. Pendidikan terakhir. Universitas Katolik Atma Jaya. Lulus gak? Enggak. Kenapa? Males? Kalo dibilang gak punya uang gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Nih. Zaman meniti karya selalu naik bus. Padahal Mbak Im ini anak dari keluarga orang kaya. Betul. Kenapa Mbak Im? Kamu down to earth dari dulu memang gimana? Gak. Didikan. Didikan orang tua. Jadi emang bener itu. Sebenernya orang gak tau banyak. Jadi awal sinetron itu kan sama Raffi ya. Kita ditunjuk satu bintang tahun 2000. 2000 waktu itu ya sama Raffi. Dan waktu itu emang naik bus. Naik busnya tuh emang gak boleh sama papa sebelum emang dapet uang sendiri. Nah yang paling lucu tuh pas waktu SMA sebenernya. Jadi orang ngikir gue tuh. Orang apa ya. Ya begitulah ya biasa. Orang susah. Karena robek-robek itu telanak atau gak sepatu didimin. Nah pas waktu ada temen gue ikut pulang. Dia kaget liat rumah. Dimenteng waktu itu. Dimenteng ditandung kaget. Oh mobil banyak kok lu ini. Tapi emang gak terbiasa gitu. Gak terbiasa untuk apa dididiknya. Sampai sekarang makanya tuh orang kalo misalkan. Makanya gue sering ngeliatin kalo misalkan orang minta gue gak suka. Karena emang gue gak suka diminta. Karena gue dididik sama bokap gue begitu. Dia gak boleh gue minta sama dia gitu loh. Kadang-kadang gue itu gak suka. Kemudian gue se relanya gue, sehatinya gue pengen ngasih. Tapi kalo dibilang minta gitu. Gue suka gak suka gitu loh. Oke. The best jadikannya. Betul. Sebelum menjadi nama Baim Wong pernah pake nama Baim Billy. Itu kenapa pake Billy? Billy, Billy. Bilyar. Dulu emang main Bilyar terus. Terus? Baim Billy dulu namanya? Iya. Tapi gak laku. Ini disini. Alay, alay. Bilyar. 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 Sekarang gak? Gak laku. Gak laku. Akhirnya pake Baim Wong. Bilyar lebih gampang ya. Gak tau. Bilyar. 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 Oke. Di film. Lebih ke arah kepercayaannya. Eh akhirnya dapet penghargaan. Iya dapet penghargaan loh Baim ini. Mendapatkah penghargaan aktor pendatang terbaik terfavorit di Ajeng Indonesia Movie World 2012 dalam film Dilema? Ini dapet penghargaannya pure atau karena temen? Enggak lah pure lah. Anggap pertanyaannya. Pure lah. Gue mengecilkan ability kahlian dari seorang Wem Wong nih. Kayaknya bagus actingnya. Bagus. Bagus banget ya actingnya. Oh ini pure kan? Pure lah. Ini gak bisa kan kalau ajang-ajang gitu kan bisa. Tapi emang iya emang bener tuh ada. Iya kan. Ajang gede pun juga begitu. Iya kan. Ini gak bayar kan? Enggak lah ngapain. Oh ini ada calonnya dong? Ada. Ada. Mendapatkan penghargaan pemeran pendukung creator favorit di Ajeng Indonesia Movie Actor 2020. 2020 dalam film Bebas. Betul. Dapet penghargaan terus Mbak Im ya? Aminin aja lah itu. Terbes berarti. Luar biasa Mbak Im ya. Amin amin amin. Rasul menunjukkan. Oke. Kualitas actingnya. Ya dapet tuh disitu. Mana? Ini. Oh kayaknya nih. Baca. Buta. Nih. Ini seru nih. 18 Juli 2020. Lagi COVID. Lagi COVID nih pernah mengupload seperti ini. Gak pernah saya merasa dendam sama dia. Dia tetap teman saya. Doa terbaik. Ini ada fotonya. Mas Yaji. Bayang tapi. Bayang tuh pintar tau. Momen-momen itu kan dia tau. Gak pernah saya merasa dendam sama dia. Dia tetap teman saya. Doa terbaik untuk Nikita dan anaknya. Semoga dia sabar dan berserah diri kepada Allah. Ini ada foto Bu Juju disini nih tuh. Bu Juju loh. Iya. Udah lama ini tahun. Udah lama 2020. Iya. Postingannya masih ada? Sampai sekadang. Masih dong. Masih dong. Masih dong. Masih dong. Boleh tuh. Pakimu bercerita-bercerita dibalik sebuah postingan itu. Ada apa kan dirimu? Itu kalau gak salah gue lagi. Lagi apa ya? Itu sama. Bukan. Bukan. Masih ya. Masih ya. Ini Dipo. Oh Dipo. Dipo mantan laki gue. Mantan laki gue yang gue sempet ditaro di sel 2 hari. Iya. 2 hari. Jadi kan emang kita kemarin masih seru-seruan lah sama dia. Kita bilangnya seru-seruan ya. Karena sekarang sudah menyenangkan lah. Bilangnya seru-seruan itu supaya positif. Tapi seru-seruannya itu ya apa ya. Kaget juga sih sebenernya. Terjadi seperti itu karenanya. Kenapanya. Karena kita gak ngarah kesana sebenernya. Cuman satu kambing hitam ini ngehe emang. Yang akhirnya kita bisa begitu. Cuman kan Niki kalau kayak gitu kan ya ampun gak bisa dihalau dengan siapapun ya. Kita cuma bisa diem melihat. Yaudah gak apa-apa. Abis itu pas ada momen itu kita denem juga sama dia. Ini saatnya nih. Sakit balik. Kita pakai cara lain aja. Tapi caranya smooth sekali disini ya. Emang emang dia. Makin bijak tapi makin nusuk loh disini. Ada doa ada satir disini. Iya iya. Oke. Iya terus. Iya dengan cara seperti itu. Emang dia bales. Cuman kan kita bisa istilahnya menjelaskan dengan arti yang bagimana ya. Cuman ya antara Niki tuh lebih ke arah kayak. Dia orang baik kok. Si temen saya juga kemarin dikenal sama dia si Helmy tuh yang itu arah. Dia takut sebenernya kalau ketemu lu. Hah siapa Niki ta katanya. Anjing orangnya gimana. Tapi lama-lama pasti dia kenal dia bilang baik. Dia bilang baik dia bilang ini. Niki baik kok. Saya bukannya ngata gimana-gimana. Dia baik kok. Cuman emang ada istilahnya. Kelainan dia harus kita mengerti. Bipolar gue bipolar. Kelainan dia harus gak mengerti kok. Itu doanya. Saya kenal dia ibu marhumah nih. Orangnya tuh. Kalo udah kena marah emang dia meledak-edak. Sumbuhnya pendek banget. Kalo bisa sih gak ada sumbunya kalo dia mah. Langsung merecontoh. Tapi emang sebetulnya gue sama Baim tuh gak pernah punya masalah pribadi. Gak ada. No hard feeling untuk pribadi gak ada. Cuman kalo gue kan memang dari dulu tuh kalo temen sama temen pasti gue bela. Iya iya iya. Siapapun gue bela kalo udah jadi temen. Pada saat itu terjadi. Berapa persen kebencian kalian. Kalo bisa dibilang. Kalo dibilang benci sama Baim. Engga. Tapi kalo ditanya berapa persen. Cuman 25%. Ah sisanya. Gak ada benci. Gak ada apa. Karena emang basicnya gue sama Baim gak pernah punya masalah. Iya betul. Kecuali dari dulu kita berantem. Ditambahin itu makin parah. Oh sering beradu argumen itu biasa ya. Tapi argumen juga gak pernah sama Baim. Gak ada. Cuman mendir-sindir. Satir-satir sama lainnya aja. Karena iam, karena iam. Iya. Gitu doang. Kalo Baim seberapa benci sama Niki waktu itu? 90 kan tuh. Hah? Gak ada. Gak ada. Gak ada. Seberapa persen ya. Bingung doang buat benci sih. Bingung. Kalo gue juga gak benci. Bingung gue. Wah kenapa sama dia ya. Gak bilang. Karena kita pernah kerja bareng di Red Bull waktu itu. Iya. Dan gue yang bilang. Ini kita aja. Kalo misalkan waktu itu episode 1. Siapa ya imnya dari semua artis. Gue bilang. Ini kita aja. Lo mau mau itu di tonton banyak orang, gue bilang. Ini ada orang gila, gue bilang. Ini kita aja gue bilang. Gepasti. Yuk kalo mau. Nah ya waktu itu kita menyenangkan kerjaannya. Gak ada berapa lama. Waktu itu ada sekitar 4 bulan. 3 bulan dari situ. Aduh pas kejadian kok malah nyerang gue dia Nah disitu agak bingung-bingung gue benci karena kita tau sifatnya dia sih Bingung doang Ini namanya miskomunikasi Biasalah dunia-dunia entertainment Bingung 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 Miskom loh sekarang ga ada apa-apa Nah ini kan ada nih juga postingnya dari Baimo nih kepolisian Republik Indonesia nih yang giveaway Palsu nih Ini maksudnya gimana? Jadi sekarang dia nih udah pake polisi-polisi pengennya tuh pengennya ya Karena kan berapa kali saya kelep polisi belakangan ini walaupun kita tidak menyalahkan Cuman ada yang gede-gede ada 100 juta 100 juta Cuman ga tau apakah memang susah untuk cari pelakunya atau gimana Nah sekarang saya melihatkan ini supaya polisi bertindak karena nama polisi sudah digunakan Menurut saya sudah harus sih karena dia sudah menggunakan polisi Mudah-mudahan sih karena sampai sekarang tuh masih banyak orang yang kepolisian Bingung Tapi Mbak Im jadi kapok ga bikin konten giveaway? Kan Mbak Im nih pencetus pertama kali giveaway nih Ya kan sampai orang mantengin Mbak Im gitu nungguin giveaway Mbak Im Kapok ga? Udah ga pernah kita udah berapa lama ya udah 2-3 tahun udah ga pernah Ya gara-gara banyak yang nipu-nipu ini Iya iya udah ga pernah sama sekali Gara-gara ya kayak begini salah diartiin Giveaway kan sebenernya dibentuk eh bukan dilakuin gara-gara gua cuma bisa berbagi di Jakarta Bilang sama tim gimana ya Akhirnya kita pilih komen itu ya mudah-mudahan dari luar kota itu doang sesimpel itu Namanya giveaway Tapi akhirnya disalah gunain semua orang Gitu doang ya Mendingan disetop dah deh banyak lagi tipu-tipu-tipu kasihanan Jadinya orang yang dimantengin jadi males Iya iya Ya semua orang dimintain giveaway Kada Mbak Im Iya Iya waktu Mbak Im lagi happening-happening giveaway Mau siapa yang left kak giveaway dong kak giveaway dong gitu Semuanya giveaway Iya terus udah ga ada Im ya Gak ada Gak ada Tapi Im gimana rasanya pas tau ternyata eksekutif produser film Beautiful Pain itu adalah Nikita Mirzani Itu taunya pas karena Itu lumayan kaget sih gue Lumayan kaget Berarti dari awal belum tau Belum Setelah sejaran abis reading atau apa baru tau Udah ketemu udah ngeliat director Abis itu pas mau bicara apa ya Mas Andung tuh pengen ketemu Im ketemu yuk Mau ngapain ketemu sama gue Ada harus gue ngomong-ngomong adanya Akhirnya udah gue kantor lu ya Iya Kira mau ngomong apa Pas ini pas ngomong akhirnya dia bilang Lu gapapa kan Kalo produsernya NM NM siapa gue bilang NM siapa gue bilang NM Mirdan 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 Gitu Gue bilang gapapa Untungnya kita pernah whatsapp itu sih Iya Kalo belum whatsapp mungkin agak aneh buat gue Oh iya saya liat whatsappnya bambu Untungnya Untungnya Karena kalo udah whatsapp dia juga Feedbacknya juga bagus Ya emang kita tinggal ketemu sebenernya Udah ga ada lagi Iya Ciuman dipertemukan ya gara-gara feed dia Ciuman? Ciuman? Gimana tuh? Sekarang 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 saya tanya Gimana nih Gimana nih Gimana nih Baib tuh dari dulu Sampai sekarang Gantengnya masih sama Ah ga berubah bro Dia ga berubah dia Ganteng Ganteng terus dia Engga pertanyaan saya gimana tadi Gimana tuh Mulih dulu sampe keluar ya Gimana rasanya satu project sama aku Seneng lah Seneng ketemunya Seneng ketemunya Seneng Seneng apa ya Seneng kayak Satu sebenernya Ada pekerjaan yang disukasi Dan taunya Ternyata Skenaryonya dibuat Lama banget Lama? Hampir 2 tahun Iya Jadi dia ada Kalo ada passion disitu Orang ngerjain Karena dia pas waktu selesai Gingung juga Dia pas pelukan nangis Agak aneh sih itu Ini kenapa ya Ternyata dia terharu Karena Apa yang dia Apa 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 yang dia Pokoknya tenaga dia disini Abis sih kayaknya Untuk memilih untuk itu Untuk cerita Dan selesai kayaknya buat dia tuh Release aja Ya itu yang kita kadang-kadang Gak 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 Kalo misalkan orang gak ada Rasa kayak begitu Mungkin bingung kali ya Ini temen-temen dari Meruyung Penasaran sekali Dari Meruyung Gimana rasanya bisa ciuman sama Orang Nikita Tadinya 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 Kirain ciuman biasa Lalu Maksud ciuman Dua nya main lidah Si Mbak Maaf ya Paula Kebutuhan acting kan disitu kan Gak ada Gak ada Ini mah beda Beda lagi Beda Beda Gak ada Gak, gak usah di edit Oh yaudah Saya kalo ranah ini gak mau nanya lagi Daya Saya ngeri banget itu ada bidinya Oke Mahim Biasanya disini tuh kita harus razia ya Biasanya aku razia Boleh Dalaman kamu Cuman karena Tasnya Boleh Karena ada tas jadi tasnya aja Ini Oke Ini biasanya kalo udah senior gini Bawanya hal-hal yang aneh-aneh Ini bawanya aneh-aneh pasti Apa sih aneh nih Hahaha Ini apa nih Cat rambut nih Cat rambut Cat rambut Sama tas pack Tas pack Tas rambut Apa? Karena apa nih? Kalo Cat rambut karena udah ubah Nana Oh Kalo tas pack Itu kenapa ada di tas gue Gak tau Kalo tas pack Tens pack Berapa kali lu tas pack-tes packin Orang Hahaha Tens pack-tes packin istri Iya Iya kan bini Orang Engga ini tas packnya Test pack ini Akurat Akurat Oh iya Gapernah gue pake-pake ginian Apaan sih Itu buat cewek Iya Yang tau kalo hamil atau engga Mbah Im Di ini Iya Kencing Oh kagak tau gue Masih buu hidung oh iya bener iya bener bang kok gini? oh bukan coba ngawetnya aja bang mbak Im pengen punya cewe ya mbak Im? mau banget kenapa? biasanya kalo udah di hari tua cewe yang jagain orang tuanya kalo laki dia punya kesibukan sendiri nah ini ada mie ayam nih Im mie ayam sama boneka ini kenapa ada di gue ya? artinya apa ya? lu tuh sering test packin bini lu supaya bini lu lagi hamil atau gak mungkin kesana kali ya tapi pernah gak beliin test pack buat paula? gak pernah gak pernah gak pernah lu gimana sih? pengen anak perempuan berisi atas itu oh berisi itu kalau boneka sama mie ayam? mie ayam makanan paling disuka bisnis lu mie ayam masih ada gak? banggrut dulu gue suka beli mie ayam lu loh iya iya banggrut enak banget kenapa kok bisa banggrut? padahal kan rasanya enak beli putus waktu itu franchise lu? beli putus tuh beli beli jadi kita terima jadi untuk satu beginian nah waktu itu jadi dimahalin sama dia oooh jadi kita abis itu udah gak bisa jualan lu gak mau bikin ini lagi Im? usaha apa gitu? makanan? kuliner? pengen duain aja bisnis kuliner lagi bang daripada lu jual-jualan melulu di tiktok? iya gak apa-apelah hahaha gak apa-apa oke mie ayam mie ayam kan udah dibilang banggrut oh pernah nembak cewe pake mie ayam katanya mana nih? siapa? ha? bukan gitu ceritanya ini ceritanya nih ini ceritanya nih ini ceritanya nih coba ceritanya nih ha? oh ee kalo 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 itu jadi ngomong ya kalo apa ya gak enak lah ada ini gak enak lah gak enak lah kita basap aja gitu itu bayim cilik lo salah bukan bayim mie yang udah gede gede bego lo hahaha hahaha salah pun pake sawri ijo mulu sih lo hahaha lemas ini mau mikir susah mbak Im ini aku dapet kabar dari ibu kantin kampus ternyata kamu sodaraan sama Arya Salokah hmm gimana itu silsilah keluarganya? kok gak pernah ada yang tau? nah sebenernya juga pas waktu dia dateng ke kantor waktu di jalan eh kantor satu lagi dia ngomong Im kita sodaraan loh hah? sodara dimana? dari nyokap ini tadi jadi kakak sepupu nyokapnya gue itu eh eh gimana ya pokoknya sepupu sepupu tuh kayak dia punya mamanya punya adek nah abis itu dari keluarganya adek itu kawin ada sama keluarga gue oh jauh berarti ya iya iya misan apa? misanan misan 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 ya misanan dari sepupu jauh banget iya iya berarti area Salokah sedeket apa mas area Salokah? baru baru ini aja oh berarti dia belum cerita dong tentang perceraiannya belum belum gak enak ya gue juga mau nanyain menasaran sama banyak menasaran gak enak gue iya soalnya kan terlalu ini banget ya frontal banget iya sampe istrinya buka hijab iya oh iya buka hijab iya buka hijab terus udah mulai clubbing gitu berarti kan dia stress banget udah stress banget kan live motion hijab ya iya udah kan ada di tiktok oh gak tau berarti belum sampe sejauh itu ya iya pengen ngundang area Salokah kesini teleponin dong ya coba ya coba ya susah dia waktunya seru bingbingan kesini siapa tau kita bisa kasih pencerahan ya bingbingan kita iya kita bisa kasih pencerahan disini iya iya susah banget dia jadwalnya emang mau disini ya mau letakkan sih lu disuruh kesini ya ini next sera iya next sera ini next seranya buat film juga cuma mau mau gak diangkat gak diangkat nih mbak Im ada juga mahasiswi sini bilang kalau kamu sudah onggam main sinetron mbak Im kenapa padahal kan kamu bayaran paling gede di sinetron nggak bohong itu pengen pengen masih pengen kemarin baru meeting sama pak david sineman oh cuman waktu itu bilangnya direct cuman kalau misalnya direct perlu saya main juga gak apa-apa gitu lebih ada kangennya sih malah bilang sama pak david tuh pengen buat satu sinetron yang ini sinetron bagus loh ajak gue dong ha? ayo kita ciumin lagi ya ciii ada tapi kan mbak Im kalo lo main sinetron lagi waktunya gak ada dong buat bikin konten main sama anak tergantung pilihan sih kan semua kan yang ngatur sekarang kita jadwal segala kalo mau pilih kesitu ya sudah harus kita milih kesana kalo keinginan buat ngedirect? pengen banget pengen banget pengen banget iya iya ikuti film mana? ha? film mana? film ada amai menzi oke oke tapi baim siapa menurut baim artis sinetron yang actingnya paling bagus? sama yang gak bagus sama yang gak bagus siapa? jangan yang gak bagus mah gak enak gue ah banyaknya enaknya dia mah bisikin aja bisikin bisikin iya bisikin bisikin siapa yang paling bagus? kalo yang paling bagus ngomongin dong paling bagus paling bagus paling bagus sinetron ya sinetron jadi misuar tuh bagus sinetron gak? sinetron dong iya dong jadi misuar jadi misuar bagus banget oh mbak Merah oh merimbel nah iya mbak Merimbel nah oh kalo dia kan udah senior kalo film ya itu apa ibu Kristen Hakim iya itu mah udah senior semua ajel-lajel semua yang disebutin yang muda iya siapa yang muda yang muda yang muda gak ada yang bagus dong actingnya bagus karena yang paling bagus sudah dibilangnya iya kalo sinetron aduh daud separuh mungkin kebiasaan iya gak muda lagi iya gak muda lagi aduh siapa yang muda ya kira-kira ya ya Allah salah lagi saya apa mana-mana apa bagus gak? mana-mana apa belum melihat detail belum melihat detail iya ada solokan bagus gak? bagus bukan gara-gara saudara ya bagus nah kenapa salah satu yang yakin di film akan berhasil salah satu dia karena dia mainnya natural banget enggak dia lebih-lebihin oh dia main film sama baim? nah dia itu memang diincir banyak untuk di film sebenernya jarang loh pemain sinetron diincir banyak sama orang film tapi dia gak mau? mau deh kayaknya mau? dia ada di netflix nanti dia bagus deh garis kretek bagus banget sama dian sastro dia salah satu emang potensi sih kalau menurut gue ya oke oke nah Paula masih suka olahraga naik kuda kah? masih masih? masih berapa tuh kalau olahraga kuda sekali dateng? gak tau gue gak pernah nanya tapi kalau cewek banyak gaya kita kadang-kadang bingung gitu loh kan lagi latihan ada waktu dimana gitu ya luar negeri atau dimana gitu tenis tiba-tiba lalu padan tenis ada rafis bilang tenis gini-gini tiba-tiba kalau yang cewek gak main dia cuma gini doang eh fotoin dong gini oh gue bilang begini gue cewek jadi kayak gak main dia coba foto instagram bang ya foto gue sampe yang oh gini ya kalau kuda foto dong sama kuda enggak lah itu mah beneran beneran berarti udah pinter banget Paula main kuda lumayan lumayan Mbak Im sebagai seorang suami yang baik tau gak perawatan semua dari atas ke bawah Paula berapa? gak tau abisnya tiap bulan? gak tau gak tau baju skala gue begini yang kalau gini-gini ini Paula yang beliin semuanya gak pernah gak pernah beli kayak itu-itu lagi jadi uang Mbak Im ada di Paula? nah sebenernya di di satu perusahaan sih bareng-bareng oh satu perusahaan bareng-bareng iya semua disana tapi lebih banyak Paula yang megang uang? kalau misalkan duit sendiri-sendiri itu ada tapi duit semuanya itu di perusahaan oh oke menikah udah lima tahun apa yang membuat rumah tangga kalian awet tanpa ada gosip perselingkuhan Mbak Im mainnya bagus ya? bagus dong iya iya sehat iya main apa nih? penonton mulai bertanya-tanya iya bagus ya gimana sih cara mempertahankan lima tahun itu tanpa ada rumor apapun? iya sebenernya pasti ada masalah sih ada sih ya pernikahan kini gak ada yang gampang deh akhirnya kita tau ternyata pernikahan itu seperti ini tapi selalu kalau misalkan ada kayak masalah gitu ya dia bilangnya menikmati prosesnya jangan sampai bilang stress atau gak apa pokoknya kalau gua tuh percaya dengan apa yang kita pikirin gak semuanya itu aduh kayak misalkan orang bilang eh kita bahas masalah ini jangan masalah mengenai jadi buat gua kata-kata itu bener-bener mencerminkan apa yang kita keluarin karena kita ketemu banyak orang ya kalau gua ya persepsi gua ya jadi semua masalah di keluarga banyak lah cuma selalu bilang menikmati prosesnya tapi lu pernah selingkuh gak? hah? mau tau banget hahaha tapi pernah gak lu kayak ngeliat cewek kayak beda gitu hah? kayak gimana ya lu peta tangga lebih hijau maksudnya begitu iyaaa pas hahaha apa apa? lu pernah gak? lu pernah gak? berfikiran kayak eee mau selingkuh gitu? mau selingkuh? iya bilang gini deh gimana? pernah gak ngerasa cewek tuh masih kegoda sama cewek ah iya atau gak dia itu sulingku gila banget lu mati gua disini iya kegoda 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 meggo gana-gana hahaha mau jawab apa-apa gue gua mau ngomongnya udah hati-hati masih salah juga ya ya Allah lu pernah gak tergoda sama perempuan lain nah narasinya mungkin seperti itu mungkin tergoda tergoda lah maksudnya tergoda bisa ngeliat dia lebih cantik iya ya pasti lah kita juga dia juga seperti itu dia ngeliat korea tuh kayak apaan iya cakep banget ya ini tapi kan kita tau porsinya dia juga tau porsinya kita cantiknya pasti cantik lah orang cuman untuk bisa kesana kan kita kalo gue sih selalu melihat keluarga anak ya anak gue gak tau kenapa selalu kayak iya soalnya kan temen-temen lo nih di sekitaran lo nih kan banyak yang selingkuh nih ya mana hahaha jangan 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 ini temen-temen ini temen-temen juga semua temen-temen temen-temen kan banyak yang selingkuh lu gak tergiur gitu apa siapa tuh bukan 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 kenapa banyak yang selingkuh iya lu gak tergiur gitu karena kan biasanya kan lingkungan yang membuat kita ikut jadi begitu ngerti gimana coba wah saya gak tau seorang baru disini hahaha baka halusnya biasanya circle yang membawa kita iya iya itu lu gak sampai ke bawah circle bener tergantung circle sebalik lagi itu kan manusiawi ya kalo misalnya kita gak tau kita gak akan ngelakuin apa kedepannya alhamdulillah sampai sekarang sih gini-gini aja tapi kalo misalnya kita bilang kita gak terganggu tiba-tiba kesana kita ngelakuin kan sama kayak orang bilang hijrah gitu loh gua paling gak mau hijrah iya aduh jangan deh berat banget kita masih begini kita masih ngehe gitu loh masih ngeliat ya bener betul misalkan scrolling ada misalkan ada PH segala kita gak gak kesini kita berhenti gitu loh wah ini kan bersama iya istilahnya kita masih istilahnya oh iya masih manusiawi semuanya cuman kita gak bisa bilang kayak gua cuman bilangnya gue mau menjadi lebih baik tiap harinya bukannya hijrah bukannya apa kalo begini kan frontal banget lu juga jelas pertanyaannya agak gila juga deh tadi mungkin mungkin karena gak ketahuan gimana orang gak ketahuan aja kali lu ha kalo mau ketahuan atau engga ya itu kan antara kita tahu jawab aja ha 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 dia tuh pengen banget gua bilang iya kenapa ya ha ha ketahuan banget ya semua banget semua tamu disini mah semua tamu disini pengen banget bilang iya 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 oke bahas sex life nya dikit dikit doang nih dikit doang ya berapa buat baim udah umur 42 tahun anak udah 2 ya seberapa penting sex buat baim no penting sih ya emang itu kebutuhan sih dikit berapa seminggu berapa kali ya seminggu hahaha pengen tahu semuanya ditanya kalo diki diki sebulan 2 kali diki 3 kali paling banyak hahaha kurang kurangin aja lu sebulan 3 kali nah kalo kata baim penting banget berarti seminggu berapa kali tergantung bener 2 3 kali bisa ya pas misalkan lagi mau juga seminggu 7 kali gak pernah iya 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 gimana nih masa sebulan 3 kali loh biarin aja orang gue dapetnya itu iya 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 oke baim kan sudah ditinggal maaf ya sebelumnya kan udah ditinggal sama mamanya bulan Maret 2020 apa apa yang baim kangenin dari mama apa ya ee lebih ke baru berarti ya baru masih lumayan lama ya ya dikangenin lebih ke malah balik kayak dia pas negur pas dia marahin pasti ya emm kadang-kadang itu yang buat kita apa sebel ya kalo misalkan gitu ternyata itu yang ngangenin kayak gak boleh ini yang sesimpel kayak bayi hati-hati ya kalo misalkan ini nah itu ternggang-nggang terus kadang-kadang apalagi yang terakhir-terakhirnya kalo bergaul hati-hati ini ini jadi buat gua lebih ke arah kata wise-nya sih ya yang lebih ngena gitu yang sekarang masih keinget ya makanya tapi untungnya gak tau kenapa pas dia meninggal tuh gua gak menangis sama sekali pas gua azanin baru nangis nah itu sebenernya lebih hebat ke mamanya sih nyokap gue jadi kalo kita tuh percaya kayak adanya kehidupan setelah ini bukannya gue ini ya kayak gimana cuma mungkin pelajaran buat semuanya kata bokap gua tuh kamu kalo begini nangis yang lama-lama yang yang meninggal dunia itu salah sebenernya yang paling bener meninggalkan dunia tapi rohnya masih ada kata dia kalo mama kamu masuk surga kata dia kata papa gak usah dinangisin lama-lama mama kamu gak mau kamu nangis kok nah pas dia meninggal tuh tidak ada perasaan untuk kita sedih apa-apa karena dianya itu mempercayakan gue untuk dia tuh masuk surga jadi buat gua kayak begitu tuh ngebekas makanya kalo misalnya orang sakit wajib kamu dateng mbak Im orang sekarat wajib kamu liat dia dihidupnya gimana apalagi temen deket kamu kamu tau tuh dia gimana ibadahnya ya kehidupan itu pasti ada neraka tengah surga kan kamu bisa nebak-nebak jadi buat gua tuh ajaran-ajaran itu yang kadang-kadang ngelekat silaturami abis itu ya makanya gua sama dia walaupun mau bagaimanapun tali seraturami itu buat gue penting banget jadi ya seenggaknya gue harus memulai gitu loh sama muslim mendosa putuskan seraturahim kan gak pernah berhenti juga jadi orang cinta danan cuma salah komunikasi aja iya 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 salah komunikasi ini aja gua udah 8 bulan gak ngapa-ngapain gak adem banget sorry gua baik-baik aja iya sibuk adem banget ngertin ini ayo baca lagi iya bener tapi nanti mbak Im mama udah meninggal papa masih ada gak? masih oh aku udah yatim piatu kamu? ya baru yatim alhamdulillah oh dari kapan? ah piatunya jangan dulu biarin aja dulu masih ada oh masih ada masih ada lu dari kapan ya? gua nyokap gua meninggal gua umur 22 tahun 5 tahun kemudian bokap gua nyusul waktu itu pas 27 27 sekarang berapa ya? 37 oh 10 tahun ya bisnes kira-kira bisnes kenapa emang bisnes? bisnes bahaya penyutup aja lu jodohnya Eliso Gigi hahaha penontonnya Eliso Gigi biasa hahaha mbak Im kalo berandai-andai ya kalo misalkan ada mama disini mbak Im mau ngomong apa? mau ngomong apa? terimakasih terimakasih karena ajarannya terimakasih karena udah ngedidik ngebimbing ya gak ada kata-kata lain terimakasih banyak banget iya oh kira-kira jangan sedih sedih ya jangan sedih sedih ya jangan sedih ini aku juga baru tau ya sebetulnya bapaknya mbak Im itu seorang designer kondang yang cukup dekat dengan keluarga Cendana ya bukan designer dia dulunya tuh pemusik tapi emang deket banget sama keluarga Cendana deket banget oh bapak lagi sibuk apa sekarang? dirumah aja sih dirumah aja dirumah aja emang kita deket banget makanya emang keluarganya kita sedeket itu sih cuman gak pernah bapak tuh gak pernah ngambil keuntungan dari keluarga sana gak pernah kerja gak pernah dikasih mau apa gak pernah mau sama makanya waktu itu tinggal di Tanjung ini kadang-kadang supaya cepet datang ke Cendana cepet jadi emang waktu itu hilang tuh siapa? mas Tommy ya hilang rumah gue dikerbek waktu itu lagi tidur jam 8 karena mungkin tau ya gak dikerbek tuh gini-gini tapi bokap santai aja emang dari dulu sampai sekarang tidak pernah mengambil haknya dia nah itu loh ajaran-ajaran itu yang kadang-kadang di gue itu apa ya gue gak pernah minta orang untuk gue hebat gitu loh gue dari bawah banget gak pernah minta kenalin apa apa sama Harry Capri waktu itu Percari ya kenalin dong sama ini dong enggak kita dari bawah banget kita casting kita segala kita apa walaupun emang bisa kenal karena Kamile Malik kan deket banget studio Percari ajaran-ajaran bokap Kiano bisa dari mana tempat program lucu yang saya punya cuma lucu saya ngejilat gak bisa saya nah kalau lihat papa sering main sama cucunya Kiano total cucu papa kamu itu berapa sih? ah deh 1 2 3 4 berapa ya 1 2 3 4 5 6 6 tapi bokap gak tinggal sama Baim 6 enggak pengennya cuma dia mau di rumah mama di rumah itu rumah dulu tapi udah menikah lagi belum? belum masih sendiri sesayang apa Baim sama papa maaf sayang banget lah tapi dulu bukannya ribut iya pernah kabur dari rumah gara-gara dia 6 bulan kabur dari rumah terus kak bisa sayang banget kenapa? ada pelatihan apa ya adalah nanti kita malah mempromosikan ada pengembangan diri yang gue ikut iya ada yang baik cerita itu di rumah oh iya iya gue pernah cerita ya iya 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 itu kan lu pernah ke rumah gue iya iya bener iya iya bener iya iya bener dia pernah ke rumah gue laundry atau laundry cerita itu lu mah lupa ya iya iya bener itu gara-gara itu gara-gara itu kakak gue udah ngeliat gue parah banget lalu udah ini aja deh ikut nah sejak itu gue sama bokap gak ada gap nah katanya Tengku Zaki yang bujuk kamu untuk pulang ke rumah betul gak? banyak sih banyak keluarga kakak ketemunya di luaran semua pas di Plaza Indonesia ketemu kakak ketemu ini lama tuh 6 bulan gue gak mau apa-apa nah itu gue main bilat makanya jadi bain bili bain bili taruhan kanan kiri hampir pelatas juga waktu itu hampir makanya gue di bilat lumayan agak tau semua pemain Indonesia karena emang dari dulu tuh emang serius banget kalau ada tawaran nih kan sekarang banyak banget artis mencalikan diri ya dan masuk ke partai-partai nih di politik kalau misalkan ada tawaran menjadi wakil rakyat bersediakah Mbak Im Wong? sebenernya itu gue pertanyakan berlama ya sama semuanya kemarin juga sama orang-orang hebat mempertanyakan pasti lu ditawarin sama p***** enggak kenapa juga langsung biru semuanya ya artis semua di p***** sebenernya kita lebih ke kampungnya Gita Prokarta iya tapi lu ditawarin pernah ditawarin sama partai apa? sampe semua semua terus lu gak mau atau masih mikir-mikir? masih takut masih takut politik itu kayak gimana masih takut cuman pengennya ya kita punya apa ya punya kekuasaan untuk bisa ya balik lagi antara banyak dosa atau enggak banyak pahala ya pilih mana tapi kan kita menguasai itu kekuasaan supaya bisa kalau bisa memakmurkan kan pahala tapi kalau misalkan korupsi kan jadi ini ya iya cuman pertanyaan gue sangat simple pada mereka semua kalau gue jujur di politik di apa gue bisa jadi kaya enggak? sesimpel itu tapi kalau misalkan enggak gue menikmati kok apa yang gue sekarang karena terlalu berat buat gue terus kalau menurut Baim artis-artis pada ikut-ikutan nyalib dan masuk partai ini gimana? ah itu pilihan dia lah tapi banyak juga yang cocok kok banyak yang cocok baru tau juga kayak Uyakuya juga ngambilnya politik DKI lagi dia DKI satu lagi dia milik politik tapi terus ngorang ha? ooooh udah tuh fotonya gede banget lagi diket rumah gue hahaha si Uyakuya si Uyakuya sesanggerahan muka dia semua nah Baim akan menebak foto kita mau ini aja sekarang ya games IPK ilmu pengetahuan kenangan kenangan jadi cara mainnya Baim Baim akan menebak foto siapa yang ada di papan tulis ya gua akan memberikan clue yang berkaitan dengan foto tersebut Baim harus menjawab siapa dan Baim punya kenangan apa dengan foto tersebut setelah kenangan diceritakan telepon orang yang telepon orangnya dan ngomong sesuatu ke mereka oke clue pertama iya aku anak sulung aku sudah tak muda aku anak sulung aku anak sulung dulu aku anak sulung aku anak sulung tuh aku anak sulung aku anak sulung kangen dulu hahaha susah amat aku anak sulung oke terus 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 kebak lah aku sudah tak muda lagi dua dua apa itu clue nya susah amat susah banget anting anting gak tau gak tau habis putus sama aku kamu demen demam eh kamu demam satu bulan buka bang oh jangan buka dulu oh bukan siapa oh ini mantan gue iya oh ini kenangan ya oh iya oke kok tangannya kayak laki hahaha emang mantan abang sebenernya laki hahaha kayak laki ayo habis putus sama aku kamu demam satu bulan siapa ya siapa ya buka ya coba coba buka aja dah tuh bang matanya keliatan tuh Marshanda wiii wiii oh iya bener wiii masih suka kontek-kontekan gak sama Marshanda dia whatsapp pernah beberapa kali ya terakhir kapan terakhir gak tau udah lama lah udah lama udah lama berarti kalo telepon Marshanda aneh gak enggak coba telepon coba itu siapa yang lain ya hahaha 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 dia aja nanya loh itu siapa yang lain jangan semuanya kita jarang saya bro sudah punya ini nanti bahaya iya enggak tenang tenang aja yang ini udah gak ada mantan coba undang dong Marshanda dong mati 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 oke oke kedua ya next next lu pertama kita ketemu di sinetron horror buka dulu kan buka satu satu buka iya bang kenapa ketemu di sinetron horror iya di sinetron kita ketemu di sinetron coba kira-kira punya yang ini temen yang jarinya begini coba oh phony lah ya bukan deh enggak dua 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 horror pertamaku dua honor honor pertamaku 250 ribu buka 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 iya bang kenangannya rusak banget filmku dulu meledak banget lagi judulnya kira-kira aja kantong doang gini iya iya lu ada urusan apa macak iya udah buka buka my heart mah aja dong nih satu lagi nih tuh masa aja aku misen aku laki gitu ya ini masih irwan iya iya betul kok jarang lompon sama dia iya jarang cowo sama cowo ditelepon ngapain ngapain nah ini nih ini pasti tau nih lo deket banget nih pernah punya hubungan juga nih aku lahir bulan Juli julie iya buka ulan julie iya bang iya kok cewe cowo cewe cowo ya aduh tebak lang aku lulusan universitas trisakti ah susah amat eh buka lagi bang buka 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 ah laki ini mah anakku tiga lu deket banget sama dia bang Im iya buka sering banget sering banget iya dong oh bukan kemarin baru bikin konten deh sama dia rasanya siapa ya iya lagi bang iya buka buka iya buka buka iya buka buka coba nah bener lah nyasih tebakan hahaha hanggigi doang ga tau lu ada lu bikin konten di kapal yang lu prank kapal luqman wulan iya luqman iya luqman sardi iya oh dia trisakti ga tau gua oke ini yang terakhir kalo lu ga tau juga lu parah luqman sardi respect ini yang terakhir parah kalo dia ga tau ya karena coba mana PAULA... dihidul pertamanya aku kaya raya laffi lah ini mah langsung gua sobek laffi lah ini mah kalo laffi itu udah langsung bener udah yoi duannya noli duannya noli udah deh mah kalo yoi kalo kaya udah udah kaya sama dia udah kaya raya lu kenapa gak pernah bikin konten kaya gini lagi sih ini lebih bagus salah diini gua gak boleh kalo misalkan kayak gini apaan sih ini kayak kecewek-cewekan tapi orang lain boleh, kalo kita mah dihuuu digituin oh padahal tuh lebih lucu loh daripada orang lain ga ngerti gue, ga ngerti kalo kita tuh berserba salahnya pokoknya apa aja diinin ya ga boleh kayak kalo udah terus kira-kira lo mau bikin konten apa lagi yang kira-kira bakal meledak ini kan kayaknya semua lagi pada datar dunia per-youtuben ya bikin apapun viewersnya kecil kira-kira lo di otak lo lagi mau bikin apa? Arya, 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 Arya oh ya halo bro walaikum walaikumsalam bro sore om tadi gue lagi meeting di apa namanya kantor TKT jadi jatah angkat lo aman bro berarti tinggal schedule ya kita aman Arya kesini dong aduh itu ada Nikita no bro gue lagi sama Nikita nih Riz Jani iya nih 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 Riz Jani Riz Jani Arya, Arya kesini dong waduh pengen banget cuman ini masih ada urusan lagi nanti nih janjian nih kapan mau ke sana boleh aku boleh ga minta nomor telepon kamu sama Mbak Im boleh 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 ya ya thank you ya Arya bye Duda nih Duda masuk 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 bro nanti kita ngomong bro lagi banyak mata-mata disini bro oke bro bagi nomor teleponnya Im iya boleh oke harapan dan impian yang Mbak Im belum tercapai apa Mbak Im? apa ya impian harapan cewek iya harapan banyak lah Im ben banyak lah iya satu aja apa ya kira-kira aduh banyak banget apa ya ya anak cewek aja lah cewek aja anak cewek lu kayaknya kalo udah punya anak cewek anteng ya Im iya pek banget laki aja begini gue yang bener-bener ga bisa lepas hmm iya manjanya beda maksudnya rasanya beda kan? beda-beda beda banget beda banget udah lama udah 16 tahun oh kita tanya ibu langsungnya iya dan coba gue bikin lagi lah anak cewek lah sedap nah Mbak Im terakhir kalo Mbak Im Wong sudah tidak ada di dunia ini pengen dikenal sebagai Mbak Im Wong seperti apa? dari ini aja dari apa dari apa yang udah kita kerjain salah satu kan misalnya film atau segala karya ya tapi lebih ke arah apa yang pernah kita lakuin mudah-mudahan diterusin sama orang apapun itu ya mau kebaikan mau apapun itu ya cuman kita ga bisa bilang itu kebaikan ataupun apa membantu orang ataupun nolong terlalu berat lah cuman mudah-mudahan apa yang dianggap positif sama orang bisa dilakuin ya akhirnya aman jarial apalagi lah iya iya amin 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 nah kalo gue nyuruh Mbak Im baca ga mungkin mendingan dia yang baca mendingan dia yang baca iya daripada dia sikisnya kena baca ini iya iya saya ga tega udah ganteng sikisnya kena gara-gara dia biar saya aja bang mahasiswa Indonesia itu ini mohon 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 maaf ya jangan ada berharap apa-apa lucu atau kena ini ga usah ya ini info BMKG sebenernya mahasiswa Indonesia itu hebat ada tugas kuliah malah santai nongki mabar namun saat H-1 deadline tau-tau udah kelar aja tuh tugas iya kan kalo gue nyuruh Mbak Im ga enak kan jangan kasihan pancelainnya ga ada lagi 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 iya list ya latar belakang masalah saya tidak mau cari masalah saya hanya ingin lulus dan bahagiain hmm iya 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 ini bener nih Mbak Im youtuber amin 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 youtuber kaya kaya itu Mbak Im bong amin tiktoker jualan buah itu cimehong kalo ga jujur itu bohong kalo di piir jalan tuh bencong oke deh terimakasih sudah menyertikan kakak ini episode kali ini iya terima kasih kalo ada apa kalo ada sumber di ladang mari kita berdumpang mandi kalo ada umur panjang boleh kita berdumpang mandi juga oke deh kalo ada yang bisa dipetik dari episode kali ini kalo udah hikmahnya insya Allah sih ga ada pokok yang penting menghibur jangan lupa saksikan kakaknya terus di next share lah bye terima kasih 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 terima kasih